Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Para pemirsa yang beriman dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali dalam acara kuliah ramadhan Dengan tema menggapai rahmat Allah di bulan ramadhan Allah maha rahman, Allah maha rahim Allah maha pengasih tanpa pilih kasih Allah maha penyayang hingga tak terbilang Kasih sayang Allah menyeluruh kepada seluruh makhluknya Baik itu tumbuhan, hewan, apalagi manusia Sungguh kasih sayang Allah Ibarat lautan yang tidak bertepian Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab Radhiallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda yang arti bebasnya Pada satu ketika datang rombongan tawanan Dimana di tawanan itu ada beberapa tawanan Perempuan Dan seorang perempuan ini Tergopoh-gopoh mencari kesana kemari Ternyata dia mencari putranya Yang masih dalam Yang masih dalam rawatannya Yang harus disusui setiap saat Dan setelah ia menemukan putranya tersebut Digendonglah putranya itu dengan erat-erat dan penuh kasih sayang Kemudian disusuinya putranya tersebut Kemudian melihat hal itu Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabatnya Apakah menurut kalian Ibu ini tega untuk melemparkan putranya ke dalam api neraka Para sahabat Kami semua menjawab Tidak mungkin wahai Rasulullah Bahkan dia mampu untuk tidak melemparkan putranya Tidak mungkin Fakala kemudian Rasulullah s.a.w. melanjutkan Sabdanya Lallahu arhamu bi'ibadihi minhazihi bi'waladiyah Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya Daripada perempuan ini kepada putranya Kita bisa bayangkan Tetapi seorang ibu menemukan anaknya Sayangnya luar biasa Tapi sungguh Allah lebih sayang daripada ibu tersebut kepada putranya Hadirin Para pemirsa dimanapun anda berada Lalu kenapa jika muncul sebuah pertanyaan Begitu besar sayangnya Allah kepada hamba-hambanya Begitu besar sifat rahman dan rahimnya kepada seluruh hambanya Baik hamba yang taat Ataupun hamba yang fasik Ataupun yang bermaksiat Baik hamba yang muslim maupun non-muslim Semuanya tidak luput dari kasih sayang Allah s.w.t Kemudian jika kita bertanya Lalu kenapa Masih ada manusia yang sengsara di muka bumi ini Masih ada yang hidupnya terlunta-lunta Seakan-akan jauh dari rahmat Allah Sebenarnya Rahmat Allah sangat dekat dengan kita Mereka sendiri justru yang ketika Allah akan turunkan rahmatnya Mereka yang menjauh dari Allah s.w.t Mereka tidak mau mendekat dan mencari rida dan rahmat Allah Sementara rahmat Allah begitu dekat dengan kita sebenarnya Ibarat Di dunia ini banyak sekali Tukang potong rambut Orang yang berprofesi sebagai tukang cukur Ini banyak bertebaran Bahkan sampai di kampung-kampung setiap gang mungkin ada Tapi kenapa masih banyak kita jumpai orang-orang yang berambut gondrong Orang-orang yang masih panjang rambutnya Bahkan rambutnya acak-acakan tidak rapi Kenapa mereka gondrong? Karena mereka tidak mau mendatangi tukang cukur tersebut Mereka tidak mau mendatangi tukang potong rambut Bukan Allah yang tidak sayang kepada hambanya Tapi hamba tersebut yang selalu lari dari Allah s.w.t Bahkan Allah sudah berjanji Dan janji Allah tidak pernah luput Dan janji Allah selalu ditepati Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tentu saja orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Yang selalu mencari rahmat Allah Allah akan jadikan setiap urusannya jalan keluar terhadap segala masalahnya Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah jadikan setiap urusannya mudah Bahkan dalam ayat lain Allah menyebutkan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah ampuni kesalahan-kesalahannya Inilah matematika Allah Inilah rumus Allah Inilah undang-undang Allah Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Allah pasti akan sirami dengan rahmat dan kasih sayangnya Oleh karena itu marilah kita sambut bulan Ramadan ini Bulan yang penuh dengan rahmat Allah s.w.t Terutama di awal Karena Ramadan dikatakan Kita sekarang di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan Yang penuh dengan rahmat Allah Mari kita sambut rahmat Allah Dengan mendekatkan diri kepada Allah Agar diri kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Mudah-mudahan memberikan manfaat dan hikmah kepada diri kita Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!